Langsung kita lanjut dengan praktek, teman-teman. Oke, nah. Oke, nah sebelum kita masuk ke praktek, saya mau menjelaskan dulu kita ada menggunakan beberapa buku di sini, teman-teman. Oke, teman-teman kalau sudah lihat, sudah lihat Excel-nya ada buku kas, buku bank, fake asset, jurnal beli hutang, dan lain-lain. Ini apa ya, Pak David, ada nomor 1 sampai nomor 5. Oke, saya mau jelaskan dulu satu-satu, teman-teman. Apa itu buku kas? Oke. Buku kas, kapan kita menggunakan buku kas? Buku kas itu digunakan, ya, buku kas itu digunakan bila ada transaksi uang kas masuk atau uang kas keluar, ya. Jadi selalu gunakan buku kas. Semua transaksi uang kas masuk, semua transaksi uang kas keluar, gunakanlah buku kas. Oke, berikutnya. Bagaimana, Pak, dengan buku bank? Sama, cuma ini bank. Semua transaksi bank masuk, semua transaksi bank keluar, masukkan di buku bank. Dan misalnya, Pak David, saya punya tiga bank. Saya harus bikin buku bank berapa? Tiga-tiganya teman-teman harus bikin. Satu bank, bank satu, bank dua, dan bank tiga. Oke. Berikutnya. Beban fake asset dan perabayar. Apa sih di sini? Nah, di sini ada isinya nanti kita akan menghitung bagaimana cara menghitung fake asset, lalu perabayar dan amortisasi kita ada di sini. Lalu, ini adalah untuk jurnal pihutang dan beli hutang. Ini adalah untuk buku penjualan dengan menggunakan pihutang atau buku pembelian dengan menggunakan hutang. Lalu di sini juga nanti akan ada rumus untuk menentukan HPP. Lalu ada buku lain-lain. Jadi, buku lain-lain ini adalah yang tidak dicatat di empat sebelumnya. Di saat nombor kukas, buku bank, beban fake asset, dan jurnal pihutang beli hutang ini. Oke. Jadi, di sini posisinya adalah masuknya di jurnal lain-lain. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada chart of account yang full. Nah, ini, dasarnya ini teman-teman, teman-teman nggak perlu hafalin, tapi kalau mau hafal juga boleh. Teman-teman mau update boleh nggak? Boleh. Eh, misalnya kayak tadi, mau tambah kas kecil, kelapa gading, sunter, boleh nggak? Boleh. Teman-teman tinggal ubah aja, teman-teman bisa ganti. Oke. Lalu, format buku bank, format buku kas itu sama, teman-teman. Format buku bank, buku kas itu sama. Harus ada tanggal, harus ada referensi, harus ada kode akun, kategori, keterangan, masuk keluar, dan sisa. Oke. Oke. Ini adalah yang minimal, teman-teman. Oke. Ini adalah yang minimal. Boleh nggak Pak David saya tambahin? Oh, boleh banget. Silahkan. Teman-teman mau tambahin, boleh. Boleh nggak Pak David saya kurangin? Jangan. Jangan dikurangin. Kenapa? Contohnya, misalnya. Pak, kalau saya hilangin tanggalnya, boleh nggak? Ya nggak boleh dong. Kamu kan nggak tahu dong. Berarti nanti kamu transaksi di tanggal berapa. Referensi saya hilangin, boleh nggak, Pak? Ya jangan. Kalau kamu hilangin referensinya, kamu nggak bisa cek dokumen nanti. Nomornya nomor berapa, gitu. Kode akun, apalagi. Kategori, apalagi. Keterangan boleh nggak kasih hilangin? Jangan. Karena kalau keterangan kamu hilangin, nanti kamu nggak tahu ini jurnal buat apa. Seperti itu. Dan masuk keluar, dari saya ini juga nggak boleh dikurangin. Jadi, buku kas, buku bank ini, ini template-nya sudah minimum. Jadi, ini adalah best practice. Saya, teman-teman tidak boleh kurangkan lagi. Boleh teman-teman tambah, tapi teman-teman nggak boleh kurangkan, ya. Paham, ya, sampai sini, ya. Teman-teman boleh tambah, tapi teman-teman tidak boleh untuk melakukan pengurangan. Ini penting sekali. Jelas, ya, teman-teman, sampai sini, ya. Oke. Sekarang, kalau sudah jelas, kita masuk ke soal. Kita masuk dulu ke transaksi kas. Oke. Kita lihat ada transaksi kas, ada enam transaksi di sini. Oke. Kita dekatkan ke buku kas. Kita lihat, tanggal 1 Oktober 2020. C001. Kode referensi C001. Pemilik memasukkan modal ke toko agung sebesar 150 juta rupiah. Nah, teman-teman, apa sih kode referensi C001? Nah, tadi kan saya bilang, teman-teman. Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan, yang ada PO, ada invoice, ada bukti transfer, dan lain-lain. Itu kita kumpulkan. Kita step-less. Lalu, di ujung kanan bawah, teman-teman, lihat. Kita akan nomorin seperti ini. C001. Lihat ini, ya. C001. Dan C001 ini, ini kita akan masukkan di opner. Jadi, kenapa kita referensikan seperti ini? Supaya saat nanti kita mau nge-jurnal, saat kita mau cari dokumennya, itu kita dengan mudah. Misalnya di buku kas. Oh, C001. Yaudah, cari aja di opner C. Opner tuh bisa aja kita kodein opnernya ini untuk opner cash. Jadi, depannya C001, C002. Tinggal kita lihat. Oh, ini C001. Jadi, dokumen ini Rp150 juta disupport dengan dokumen-dokumen. Jadi, kalau kita di-audit, misalnya nanti di-audit pakai audit eksternal, atau di-audit oleh bank, atau, sorry, audit nggak dilakukan oleh bank, atau dilakukan audit oleh pemerintah, contohnya teks audit. Nah, itu teman-teman bisa kasih. Bisa support semuanya. Paham ya? Tapi sini ya, teman-teman ya. Yuk, yang pertama kita masuk. Pemilik memasukkan modal ke toko agung sebesar Rp150 juta. Kita masukkan tanggalnya 1 Oktober 2020. Kode referensi C001. Kode akun. Nah, teman-teman masukkan. Jadi, ini transaksi kas ini kan pasti lawannya kas. Jadi, lawan transaksinya apa? Kita masukkan. 301. Modal. Kode akunnya kita ambil 301. Dari mana? Dari sini. Oke, 301 modal. Tulis. Nah, masuk. Kas kita berapa? Tetap Rp150 juta. 0, jadi tambah Rp150 juta, jadi Rp150 juta. Paham ya, teman-teman? Sampai sini ya. Sampai. Baik. Yang kedua, melakukan penjualan sebesar Rp10 juta dan Rp5 juta nih, dibayar tunai. 1-2 Oktober, 1-5 Oktober. Kita masukkan 2 Oktober, C002, Rp401 penjualan, Rp10 juta. Dan juga C003, Rp401 penjualan, yaitu Rp5 juta. Oke, jadi tambah sisanya Rp150 juta, tambah Rp10 juta, tambah Rp165 juta. Oke, berikutnya, membayar beban, biaya keamanan Rp250.000. Coba teman-teman lihat di sini, ada nggak biaya keamanan? Nggak ada ya. Nah, karena nggak ada, saya masukin ke lain-lain, Rp620. Ya, nih. Oke, 0, 04, kodakunnya Rp620, kategori lain-lain. Keterangannya, uang keamanan Oktober 2020. Oke. Kenapa minus pada fit? Iya, minus karena uang kita kan keluar, jadinya minus. Minus, ya. Jadinya minus. Oke. Berikutnya, membayar gaji sebesar Rp10 juta. Membayar gaji sebesar Rp10 juta. Oke. Apa ini? Membayar gaji sebesar Rp10 juta. Jadi, kita masukkan. Oke, 0, 0, 5, 601 gaji, gaji bulan Oktober, minus Rp10 juta. Kenapa minus? Karena uang kita berkurang. Dan yang terakhir, ada membayar telepon Rp525. Karena ada postnya untuk biaya telepon, kita masukkan. 612 telepon pada telepon Oktober 2020. Oke. Dan kita masukkan Rp525.000, nilainya negatif. Kenapa? Karena uang di cash kita berkurang. Nah, ini kan kita ada nih, saldo akhir kas. Rp154 juta. Sekali setahun. Bikinlah kalau bisa, ya paling maksimal itu per tiga bulan. Teman-teman boleh per bulan kalau rajin. Tapi kalau per tiga bulan boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Per tiga boleh. Kenapa saya nggak nganjurin setahun baru teman-teman bikin satu laporan keuangan? Karena kalau teman-teman setahun, teman-teman udah lupa. Waduh, itu transaksi apa ya kemarin ya? 1 Januari, waduh, saya mana ingat. Udah tahun lalu itu kan? Saya udah nggak ingat. Kalau bulan lalu, kita masih bisa pikir, oh ya itu karena kemarin begini, begini, begini. Tapi kalau udah setahun, teman-teman sudah nggak ingat. Paham ya? Sampai sini ya, teman-teman ya. Jadi saya sarankan setiap bulan teman-teman bikin. Paling nggak teman-teman maintain ini, deh. Teman-teman maintain ini. Kalau jurnal ini, saya bikin supaya teman-teman gampang. Teman-teman sebulan sekali aja bikin jurnalnya. Tapi untuk detailnya ini, detailnya ini teman-teman bikinlah setiap mungkin tiga hari sekali, empat hari sekali, supaya teman-teman masih ingat. Paham ya? Sampai sini ya? Oke, nah sekarang kalau sudah paham, kita harus yang kita lakukan adalah menggunakan pivot table. Caranya bagaimana? Kita tarik kode akun sampai total. Kode akun sampai masuk keluar. Teman-teman insert. Pivot table. New worksheet. Oke. Kode akun teman-teman masukkan ke rows. Lalu... Kategori teman-teman masukkan ke rows. Dan masuk keluar teman-teman masukkan ke values. Tarik aja seperti ini. Setelah itu, teman-teman klik kanan. Teman-teman... Pivot table option. Total and... Sorry. Display. Teman-teman klik yang klasik pivot table layout. Oke. Setelah teman-teman oke, teman-teman lepas subtotal yang total ini. Nah, seperti ini. Sama ya, teman-teman. Sama yang di sini ya. Sama ya. Oke. Oke. Teman-teman sudah bisa? Atau saya ulangin lagi ya? Ya, Pak. Silahkan ulang. Oke. Saya ulangin lagi. Coba teman-teman kalau yang pegang komputer boleh sambil ikutin step saya. Oke. Teman-teman block dari kode akun sampai masuk keluar. Insert. Pivot table. Setelah teman-teman pivot table, new worksheet. Oke. Setelah itu, teman-teman tarik kode akun ke rows. Kategori ke rows. Masuk keluar ke values. Oke. Setelah teman-teman masuk seperti ini, teman-teman klik kanan di tables-nya. Pivot table options. Setelah itu, teman-teman masuk ke display. Classic pivot table layout. Teman-teman klik. Habis itu, oke. Nah. Setelah oke, tinggal teman-teman remove untuk yang ini. Remove subtotalnya. Tetap. Sudah. Jadi. Nah, ini sama ya teman-teman sama ini ya. Oke. Kalau udah sama, kita langsung bahas balik lagi ya. Nah, itu adalah cara bikin pivot table-nya. Nah, saya ajarin. Oke. Kalau udah di sini, bila nilainya positif, maka letakkan di posisi kredit. Bila nilainya negatif, maka letakkan di posisi debit. Jadi, teman-teman harus manual. Ini kan posisinya positif. Kalau positif, letakkan di kredit. Sebelahnya teman-teman tulis kredit. Positif, kredit. Negatif, debit. Negatif, debit. Negatif, debit. Nah, setelah seperti ini, teman-teman sudah sampai step ini, baru teman-teman bikin jurnalnya. Jurnal ini teman-teman bikin secara manual. Jurnal ini teman-teman bikin secara manual. Teman-teman copy dari sini ke sini. Teman-teman jangan lihat yang ini. Jangan lihat yang ini dulu. Jangan lihat yang nomor 1. Teman-teman lihat dulu. Modal, teman-teman pindah ke sini. 301 modal. Posisinya 150 juta di kredit. Ikutin. 15 juta di kredit. 10 juta debit. 525 debit. 950 debit. Nah, ini kan pasti masih ada dong selisihnya. Betul nggak? Masih-masih selisih. Pasti ya teman-teman ya. Nah, selisihnya baru kita buang ke cash. Kita masukin lagi di paling atas. 101, cash kecil. Lalu kita lihat dong. Ada selisihnya nih kan. Ini kan tadi selisihnya nih. Sorry. Ada selisihnya. 165 dikurang 10. Berarti debitnya kurang 154 ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal masukkan ini nilainya dengan 154. jadinya balance. Kalau kita sum, dia akan jadi balance. Balance ya teman-teman ya. Debit sama dengan kredit. Untuk buku kelas sampai sini sudah selesai. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Sudah ngerti ya teman-teman ya? Sejauh ini yang mengikuti Pak. Pak tadi kalau referensi bebas kita apa ya bikinnya ya? Bebas Pak untuk referensi. Tapi konsisten ya Pak ya. Kalau misalnya cash ya Bapak tulis cash gitu. Boleh. Tapi asal konsisten jangan misalnya Bapak ganti-ganti misalnya A1, besok B1, besok C1. Susah Pak kalau kita carinya. Bingung nanti kita. Yang penting konsisten. Kita sih adain seat untuk si kategori juga berarti Pak ya? Betul. Oke. Betul. Kategori Bapak inginnya. Oke. Oke. Setelah itu kita masuk ke buku bank. Buku bank sama juga dengan buku cash. Tidak ada bedanya. Oke. Kita masuk ya. Yang pertama. Pemilik memasukkan modal ke toko agung sebesar 150 juta rupiah. Oke. Masuk modal 150 juta. Nilainya positif. Ya kan? Kenapa positif? Karena uangnya masuk di bank. Berikutnya. Menyewakan kiosk satu tahun sebesar 60 juta dengan bank. Sewa kiosk minus 60 juta. Kita masuknya. Lihat ya. Prabayar sewa. Sewa kiosk minus 60 juta rupiah. Beli aset tetap. Peralatan kasir dan monitor sebesar 7 juta rupiah. Kita masukkan aset tetap. Peralatan. Ad cost. Di aset. Minus 7 juta rupiah. Kenapa minus? Karena uang kita di bank negatif. Berkurang ya. Melakukan pembelian barang dagang sebesar 50 juta rupiah dan dibayar langsung dengan bank. Kita lihat ya. Kita beli persediaan awal. Masuknya ke 121. Minus 50 juta rupiah. Kenapa? Karena uang di bank kita berkurang 50 juta rupiah. Melakukan penjualan 20 juta, 15 juta, dan 12 juta dengan transfer. Jadi ini adalah penjualan langsung ya teman-teman ya. Kita langsung terima. Kita masukkan penjualan. Kenapa? Posisinya positif. Karena kan kita terima uang langsung ya. Jadi kita masukkan positif. Oke. Berikutnya. Menerima pembayaran tanggal 15 Oktober 2020. Nah apa nih pembayaran? Kita lihat dulu teman-teman. Tanggal 15 Oktober. Ternyata kita ada jualan nih. 15 Oktober tuh. Melakukan penjualan sebesar 18 juta kepada Pak Ali dengan piutang. Berarti dia masih ngutang nih ke kita. Nah ini sekarang kita terima pembayarannya. Kalau kita terima pembayarannya, maka kita masukin ke piutang dagang. Kita terima uang lawannya piutang dagang. Satu-satu-satu piutang dagang. Berikutnya, membayar beban listrik sebesar 1 juta rupiah. Nah kita lihat ya listrik beban. Listrik Oktober 2020 minus 1 juta rupiah. Membayar beban biaya keamanan 250 ini kembali lagi masuknya ke lain-lain. Sama dengan yang tadi. Membayar beban internet 1 juta setengah. Kita masukkan internet ya. Minus 1 juta setengah. Kenapa minus? Karena uang di bank kita berkurang. Berikutnya, mendapatkan bunga bank sebesar 100 juta rupiah. Mendapatkan 100 ribu rupiah. Pendapatan bunga bank. Masuknya 100 ribu. Dan yang terakhir ada potongan bunga bank sebesar 20 ribu rupiah. Bank charges bulan Oktober sebesar minus 20 ribu rupiah. Jadi dapat sisa 94 juta. Nah, angka 94 juta 830 ribu ini kita harus kontrol dengan apa? Kita harus cek dengan rekening koran kita. Rekening bank kita. Benar nggak endingnya sama? Kalau sudah sama berarti sudah benar. Tapi kalau ada beda ya kita harus runut, cek dengan rekening bank. Bedanya di mana? Mungkin ada transaksi yang belum kita catat. Atau mungkin ada transaksi yang kita lupa catat. Itu bisa aja. Atau kita ke double misalnya. Itu bisa aja. Jadi kita harus cek. Kalau sudah selesai. Misalnya sudah kontrolnya sudah 0. Sudah sama dengan rekening koran. Baru kita caranya lakukan yang sama. Kita drag kode akun sampai masuk keluar. Caranya sama sama yang tadi ya teman-teman ya. Insert. Default table. Ya, works it? Oke. Kategori kita masukin ke rows. Keterangan kita masukin ke rows. Oh, sorry. Kategori kita masukin ke rows. Masuk keluar kita masukin ke values. Setelah itu kita klik kanan. Kita pivot table option. Display-nya kita lepas. Classic pivot table option. Klik kanan lagi. Subtotalnya kita lepas. Sorry. Klik kanan. Subtotalnya kita lepas. Ya. Sama ya teman-teman ya. Sama yang di bawah ya. Oke. Setelah sama. Sama seperti tadi. Oke. Pihutang dagang positif. Kita masukin kredit. Jadi, bila nilainya positif, maka letakkan di posisi kredit. Bila nilainya negatif, maka letakkan di posisi debit. Jadi, kita udah tanda-tandain ini masukin secara manual, pindahkan ke sebelah kanan secara manual. Setelah kita udah pindahkan sebelah kanan secara manual kayak tadi. Ini kan pasti pejurnal ini belum ada nih. Pejurnal bank ini. Nah, tinggal kita lihat selisihnya ada di mana. Jumlahkan sampai sini. Ini juga kita jumlahkan. Terus kita lihat selisihnya berapa. Ternyata selisihnya 94 juta. Harusnya di debit tambah 94 juta. Jadi, caranya tinggal di debit kita tanggal tambah. Kita masukkan ke 105 bank BCA. Debitnya tambah 94 juta. Ini sudah selesai sampai sini. Buku bank sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke beban FIC Asset dan perabayar. Di beban FIC Asset dan perabayar, ini kita ada untuk aset tetap yang didepresiasi dan perabayar amortisasi. Sekarang kita masuk dulu ke soal lagi. Menyewa kiosk selama 1 tahun sebesar 60 juta rupiah dengan bank. Caranya adalah bagaimana? Kita tulis dulu. Sewa kiosk, bulan mulainya kapan? 1 Oktober 2020. Harga perolehan 60 juta rupiah. Maka, karena mulainya 1 Oktober, maka di bulan Oktober baru diamortisasikan. Caranya bagaimana? Tinggal 60 juta dibagi 12. Jadi, teman-teman isi bulan Oktober, November, dan Desember. Setelah teman-teman isi, teman-teman bisa bikin jurnalnya. Nah, ini sudah sekalian saya bikinin jurnal untuk yang November dan juga Desember. Tapi, teman-teman, kita hanya cukup masukinnya Oktober saja. Karena kita, ini kan hitungannya per bulan masukinnya. Jadi, kita masukin per akhir Oktober saja. Dapat angkanya dari mana? Dapat angkanya dari sini. Ini kita tarik ke bawah. Dan kita masukin jurnalnya. Sewa toko pada perabayar sewa atau prepayment. debit dan juga kredit di sini. Ini untuk amortisasi. Jadi, amortisasi ini 60 juta untuk 12 bulan. Jadi, nanti akan berakhir di September 2021. Nanti untuk tahun depannya ini isinya berbeda, teman-teman. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Tapi di sini sudah 0, 0, 0. Kenapa? Karena misalnya kalau nggak diperpanjang lagi ya, 0, 0, 0. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke aset tab untuk depresiasi. Nah, di sini ada berapa, teman-teman? Ada dua ya. Membeli aset, peralatan kasir, dan monitor sebesar 7 juta. Memang di soal nggak di break. Tapi di sini saya break, saya pisahin. Peralatan kasir 5 juta dan monitor untuk kasir 2 juta. Keduanya sama-sama kelompoknya 4 tahun. Jadi, bagaimana cara dapatnya untuk bulan Oktober? Caranya adalah 5 juta dibagi 4 tahun, dibagi 12 bulan. Jadi, dapatlah untuk mesin kasir setiap bulannya depresiasinya 104 ribu. Dan untuk monitor juga sama. 2 juta dibagi 4, dibagi 12. Dapatlah sampai sini. Oke. Jadi, masuklah jurnal depresiasi untuk akhir Oktober. Masuklah, seperti itu. Angka ini dapat dari mana? Dapat dari penjumlahan keduanya ini. Oke. Paham ya? Sampai sini ya, teman-teman ya. Ini untuk aset tetap, depresiasi, dan perabayar amortisasi. Berikutnya, ada jurnal piutang dan beli hutang. Di sini, kita harus lihat ke soal. Ini juga ada jurnalnya, teman-teman. Untuk penjualan dan pembelian kredit, itu ada dua. Melakukan penjualan sebesar 18 juta kepada Pak Ali dengan piutang. Kita lihat ya. Kita catat, 15 Oktober, referensi K001, Keterangan Pak Ali. Total penjualan 18 juta rupiah. Nah, 18 juta rupiah ini, sebelahnya kita harus tulis tanggal piutang diterima. Kalau misalnya belum dibayar atau belum diterima, kita tulis belum diterima. Terus kita tulisin warna merah seperti ini. Tapi kalau sudah diterima, kita tulisin diterimanya tanggal berapa. Jadi, ini adalah sebagai buku kita. Ini adalah sebagai kontrol. Mana sih yang orang beli sama kita tapi belum bayar sampai sekarang. Kalau belum bayar, kita tulisin dengan warna merah. Jadi, kita tahu, oh ini misalnya Pak A, Pak B belum bayar nih. Kita bisa tagihkan. Tapi kalau bayar, kita tulis dengan warna hitam. Misalnya contohnya ini. 2 saat 20 Oktober, kita jurnalnya di B008. Berarti B008 ini adalah penerimaannya, teman-teman nih. B008. Tuh, penerimaan piutang 18 juta. Oke. Lalu kita jurnal. Ini adalah jurnal untuk jurnal awalnya, yaitu piutang dagang 18 juta pada penjualan 18 juta. Oke. Berikutnya ada melakukan pembelian barang dagang sebesar 10 juta setengah kepada Pak Bani dengan hutang. Oke. 10 juta setengah. Tapi ini kita belum bayar nih, teman-teman. Kita belum bayar ke supplier kita. Gak apa-apa. Terus kita tulis, belum dibayar. Jadi, kita ingat, oh kita masih ada hutang nih sama orang lain. Seperti itu, teman-teman. Oke. Paham ya? Kita masih ada hutang nih. Kita masukin. 1, 2, 1. Persediaan. Kreditnya. Hutang dagang, 201. Jumlannya 10 juta 500. Dapat angka dari mana? Dapat angka dari sini. Dan yang terakhir, untuk itu kita harus menentukan HPP, teman-teman. Nah, ini kita ada rumus untuk menentukan HPP. Dalam rumus untuk menentukan HPP, teman-teman harus tahu. Teman-teman, setiap akhir bulan itu harus melakukan namanya stock of now. Stock take atau stock of now. Artiannya apa? Teman-teman harus ngecek. Perakhir bulan ini, saya punya barang apa saja? Misalnya, oh saya punya barang bullpen. Bullpen ini ada berapa? Seribu. Harganya berapa? Segini. Nah, dalam kasus ini kita langsung, dia sudah stock take dan dikasih tahu di situ bahwa persediaan per akhir bulannya 10 juta 200. Maka tinggal kita masukkan rumusnya, yaitu persediaan awal. Ini adalah rumusnya ya, teman-teman ya. Ini harus diingat. Persediaan awal ditambah pembelian, dikurangi persediaan akhir, itulah yang jadi harga pokok penjualan. Jadi, persediaan awalnya berapa? Nol. Karena ini kan perusahaan baru mulai berdiri. Pembelian berapa? Pembeliannya adalah 61 juta. Dapat dari mana? Dapat dari pembelian kredit. Dapat dari pembelian yang 10 juta setengah. Dan juga 50 juta 500. Jadi, pembelian kita selama bulan itu berapa sih? 61 juta totalnya dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir adalah 10 juta 200. Dapatnya dari sini. Dapatlah HPP-nya 50 juta rupiah. Nah, dari itu langsung kita masukin HPP pada persediaan. Inilah jurnal. Sampai sini sudah cukup jelas. Menentukan rumus HPP. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Pak, kalau jasa ini di-skip atau gimana, Pak? Yang apa namanya persediaan? Oke. Kalau jasa, kita nggak ada persediaan, Pak. Kita di-skip. Tapi ada jurnal lain, yaitu apa? Kita masukin gaji. Jadi, beban gaji itu kita masukin ke HPP. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Pak, kalau saya pakai sistem freelancer gitu ya, Pak. Per-project base itu benar-benar. Jadi, gajinya nggak stabil. Sama angkanya per bulan. Per-project aja saya sewa konsultan juga. Oke. Kalau Bapak sewa konsultan, project base, berarti ada bagiannya dia, itu Bapak masukkan ke HPP, Pak. Misalnya, Bapak bagi dia komisi, let's say, 30%. Contohnya, misalnya begini. Bapak hanya, contohnya, Bapak freelance, tapi Bapak itu hanya, let's say, Bapak mencarikan customer. Ya, Bapak mencarikan customer untuk orang tersebut. Misalnya, Bapak bagi dia, misalnya 50%, Bapak 50%. Atau misalnya, dia bagiannya 80%, Bapak 20%. 80% ini harus masuk ke biaya HPP, Pak. Seperti itu. Paham ya, Pak? Siap. Terima kasih, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Kalau bidang jasa itu, yang dihitung biaya SDM-nya itu hanya orang produksinya saja, atau manajernya juga dihitung, Pak? Oke, baik. Untuk HPP, yang dihitung adalah biaya produksinya, ini kita ngomong jasa ya, Pak, ya? Atau produksi? Jasa, jasa, jasa itu kan biasa kan, jasanya kan ada bagian orang produksi untuk mengejarkan proyek, ada bagian manajemen. Nah, itu apakah dihitung semua sebagai HPP-nya, atau, eh bukan HPP berarti ya, kalau jasa berarti ya untuk biaya ini, biaya kerjanya, atau hanya dihitung biaya orang produksinya saja? Oke. Biaya orang yang langsung mengerjakan klien tersebut, itu harus dihitung sebagai HPP-nya, Pak. Seperti itu. Harus dimasukin gaji. Jadi, gaji bagian orang yang melakukan itu, harus itu memotong HPP, harus itu menjadi HPP. Jadi, gross profit-nya angkanya benar. Tapi, untuk manajer, misalnya manajer admin, lalu manajer misalnya accounting, itu masuknya sudah di operating expense, Pak. Seperti itu. Jadi, itu harus masuknya di bawah. Oke, oke. Makasih, Pak. Paham ya, Pak ya? Oke. Pak David, saya mau nanya, Pak. Silahkan, Pak. Nah, untuk menghitung HPP, yang harga pembeliannya itu fluktuatif. Kadang kita dapat diskon, lebih murah, terus besok-besoknya harganya naik. Nah, itu fluktuatif. Sementara, di sistem penjualan kita, si HPP-nya itu mengikuti harga terakhir yang kita beli. Jadi, kadang naik, kadang turun. Itu gimana ya, Pak? Nah, kalau misalnya seperti itu, Bapak harus setting untuk sistemnya untuk menjadi vivo, Pak. Jadi, first in, first out. Bapak harus set itu menjadi vivo. First in, first out. Jadi, kita harus nunggu habis dulu barang yang sebelumnya, baru kita input yang baru, gitu ya? Bukan. Jadi, Bapak harus menjual. Saat Bapak menjual, Bapak harus HPP-nya itu menggunakan harga yang lama, yaitu first in, first out. Jadi, Bapak beli dulu, itu yang akan dijual dulu. Yang Bapak beli duluan, itu harus yang dijual duluan. Kalau ini mungkin selama, Bapak tadi mungkin masih menggunakan vivo. Last in, first out. Tidak seperti itu, Pak. Kita menggunakan vivo, seperti itu. Yang normalnya adalah vivo. First in, first out. Seperti itu, Pak. Jadi, barang harga yang Bapak beli di awal, itu adalah yang Bapak jual duluan. Seperti itu. Sampai sini cukup jelas, Pak? Oke, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Pak David, saya mau tanya tentang total persediaan. Itu kalau misalnya manufacturing, total persediaan itu raw product atau produk yang sudah jadi, ya? Oke. Jadi, total persediaan di situ adalah finish good yang sudah jadi, Bu. Oke. Oke. Di situ adalah finish good yang sudah jadi. Seperti itu. Oke. Tapi, biasanya ada juga di situ, kalau Ibu Manufacturing, Anda kan barang setengah jadi, itu juga bisa dihitung. Seperti itu. Barang setengah jadi. Seperti itu. Tapi, kalau untuk yang masuk perhitungan, itu adalah barang jadi. Oke. Oke. Sekarang kita ada lain-lain. Kita masuk lain-lain. Lain-lain ada dua jurnal, teman-teman. Yaitu beban pajak PPH final sebesar Rp. 400.000. Dan akrual air sebesar Rp. 320.000. Jadi, kita catat. Beban pajak Rp. 400.000. Dan jurnal akrual air Rp. 320.000. Oke. Nah, sekarang. Kalau sudah. Kalau sudah, kita kumpulkan semuanya. Jurnal tersebut, kita kumpulkan di jurnal O. Nah, jadi di jurnal O ini, saya sudah, saya ini sudah tarik-tarik semua dari depan. Contohnya misalnya ini. Jurnal kelas dapat dari mana? Tuh, dapatnya dari depan. Langkanya berapa? Dapatnya dari depan juga. Jadi, ini sudah saya kumpulin. Buku kas ada satu jurnal. Buku bank satu jurnal. Beban fake asset dan perabayar ada dua. Jual-beli, jual kredit, beli kredit ada tiga. Penjualan pihutang. Penjualan pihutang, lalu ada pembelian hutang, ada HPP. Lalu ada beban lain-lain. Dapatlah seperti ini. Oke. Setelah saya lakukan ini, kita lakukan yang namanya lakukan pivot table. Oke. Caranya bagaimana untuk melakukan pivot table? Oke. Jadi, tinggal kita tarik, teman-teman. Kode akun sampai kredit, kita tarik ke bawah. Kita tarik. Sama caranya dengan yang tadi. Insert pivot table. Oke. Kode akun masuk ke rows. Akun masuk ke rows. Debit. Sorry. Debit masuk ke values. Credit juga masuk ke values. Tinggal klik kanan, caranya sama. Pivot table option, display. Classic pivot table layout. Lalu klik kanan. Lalu subtotal kode akun. Oke. Sudah sama ya, teman-teman. Sama ini ya. Ini sama dengan sama ini. Oke. Kalau sudah. Kalau sudah. Kita copy paste value ke sebelah kanan. Copy paste value ke F sampai I. Oke. Setelah teman-teman copy paste value sampai I, ini sudah otomatis untuk tarik ke trial balance. Oke. Nah, dia sudah otomatis tarik ke trial balance. Jadi, ini adalah trial balance, teman-teman. Contohnya, begini kita 0. Oktober mutasinya apa? Jadi, dari sini kita otomatis langsung tarik ke sini. Karena sudah saya rumusin. Sudah saya rumusin. Dari belakang bisa tarik ke depan sini. Oke. Setelah itu dapatlah balance-nya. Balance ending-nya. Nah, balance ending ini kita akan cek lagi, teman-teman. Oke. Biasanya sih kita akan cek sekilas aja. Contohnya seperti ini. Klas kecil. Ending kita 154.225.000. Benar nggak nih? Kita cek ke depan. Kita ini, nilai ini, kita kurangkan dengan buku klas di depan. Sama nggak nilainya sama ini, 154 juta. Sama ya, teman-teman ya. Berarti sudah oke. Berikutnya, bank BCA. Kita tarik dari bank. Sama nggak? Sama ya, teman-teman ya. Oke. Lalu kita lihat beban pajak. Apakah benar beban pajak itu hitungannya 0,5 persen? Caranya adalah sama dengan penjualan. Sorry. Sama dengan minus penjualan. Dikali 0,5 persen. Dapat ya nilainya 400 ribu ya, teman-teman. Sama ya sama ini ya. Ini 400 ribu, ini juga 400 ribu. Oke. Dan kita cek apakah balance atau nggak. Ini kalau disummin, harusnya balance. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Oke. Kalau sudah balance, nilai ini kita baru bisa masukin ke laporan keuangan. Laporan keuangan kalau unaudited, biasanya kita provide dua. Neraca dan laba rugi. Neraca dan laba rugi. Oke. Ini adalah neraca, ini adalah laba rugi. Nah, untuk itu saya sudah tarik-tarikin ke depan. Mana saja yang kas dan bank. Contohnya misalnya ini. Kas dan bank dapetnya dari mana sih? Kas dan bank dapetnya dari depan. Saya ambilin dari si trial balance ini. Oke. Berikutnya, piutang. Dapet dari mana sih? Oh, piutangnya 0. Saya dapet. Sorry. Dapet dari depan. Persediaan. Ada 10.200.000. Cek ya. Dapet dari depan. Oke. Berikutnya, biaya dibayar di muka juga ada 55 juta. Dapet dari depan. Oke. Nah, di sini aktifat tetap, itu kita harus akui secara neto. Dia itu penjumlahan dari ini dan ini. Tadi saya bilang, kita akui secara neto. Memang di trial balance harus terpisah. Tapi di balance sheet itu biasanya sudah neto. Seperti itu, teman-teman. Oke. Oke. Nah, lalu ada hutang usaha. Lalu ada biaya yang masih harus dibayar. Ini semua ambilnya dari trial balance. Lalu ada modal di store. Modal di store. Modal di store ini 300 juta. 150 juta tambah 150 juta. 150 juta cash dalam bentuknya. Lalu 150 juta lagi dalam bentuk tabungan. Oke. Nah, untuk laba di bulan berjalan, kita ambil dari profit or loss. Ambil dari net income-nya ini. Oke. Lalu kita lihat penjualan ada 80 juta. Dapatnya dari mana? Dari trial balance semua. Ini sudah saya. Jadi, kalau teman-teman sudah bikin sampai sini, teman-teman copy ke sebelah kanan, dia akan langsung copy otomatis ke trial balance, balance sheet, dan juga profit or loss. Teman-teman. Oke. Dan di sini semua saya enggak matiin. Jadi, teman-teman angkanya enggak saya matiin. Jadi, teman-teman bisa lihat dapatnya dari mana, otomatisnya masuk ke mana. Teman-teman bisa pelajari juga. Oke. Lalu penjualan dikurang HPP, dapatlah laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya operasional. Dapatlah total biaya operasional. Dan ada laba bersih sebelum pajak. Dikurangi pajak final. Dapatlah laba bersih setelah pajak. Oke. Jadi, ini angka ini dikurang trial balance untuk yang profit or loss harusnya nilainya sama. 9, 8, 8, 9, 1, 6, 7. Ini juga sama. 9, 8, 8, 9, 1, 6, 7. Jadi, ini sudah balance untuk meraca balance. Dan ini juga profit or loss-nya. Dan ini biasanya kita bikin bulanan. Teman-teman bisa bikin bulanan, bisa bikin 3 bulanan, bisa bikin 6 bulanan, atau saya saranin sih paling telat 3 bulanan. Jadi, 3 bulan sekali teman-teman bisa lakukan ini. Atau juga nggak banyak teman-teman. Paling teman-teman maintain apa sih? Paling teman-teman maintain-nya ini nih, buku kas. Ini kan yang di atas. Nah, tapi kalau untuk jurnal kas, 3 bulan ya teman-teman bisa bikin 3 bulan sekali lah bikin jurnal ini. Jadi, nggak gitu harus pusing. Yang penting teman-teman udah bikin buku kasnya di-maintain. Nah, soal ini agak lebih mudah seperti itu. Oke. Nah, ini adalah soal praktik kita sampai sini. Sampai sini adalah soal praktik kita. Sebelum kita lanjutkan ke BEP, apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Apa masih ada yang bingung? Untuk setelah, misalnya terus untuk depresia, misalnya setelah depresiasi 4 tahun, setiap bulannya dihitung. Nanti akan ada perubahan di akun aset atau tidak? Oke. Kita lihat ke trial balance. Misalnya, bagaimana Pak? Bagaimana setelah? Kita ngomong ya, Pak, ini kan nilainya 4 tahun. Berarti mana Pak? Kalau nanti, dia sudah terdepresiasi 4 tahun. Boleh dipakai nggak Pak barangnya? Boleh. Nggak apa-apa. Teman-teman tetap pakai. Tapi secara accounting, nilainya sudah 0. Jadi, nanti nilai di sini begini. Nilai di sini 7 juta. Jadi, kalau di neto-in, nilainya sudah 0. Seperti ini. Tapi di trial balance tetap ada. Paham ya? Sampai sini ya? Ya, Pak. Oke. Saya mau nanya, Pak. Ya, Pak. Silahkan. Kalau misalkan kita mau jual perusahaan kita, misalkan per sekarang, nah, cara ngeliat value yang kita tawarkan ke calon pembeli itu, ngeliat value-nya yang mana. Oke. Nah, kita mau ngejual seluruh gitu, seluruh perusahaan. Kita ngeliatnya ke yang mana. Oke. Kembali lagi seperti ini. Kalau itu, itu dibutuhkan yang namanya appraisal, Pak. Jadi, kita, jadi saya ajarin. Kalau Bapak mau jual perusahaan, Bapak nggak bisa jual dengan angka seperti ini. Karena, jujur, angka ini adalah angka, sebenarnya Bapak bisa dapat lebih dari ini. Makanya, kalau kita mau jual ke perusahaan, keluar, mau IPO, kita sebutlah, mau IPO, mau apa, itu butuh appraisal. Contohnya, misalnya nih, Pak. Misalnya nih, paling gampang. kita punya fixed asset 7 juta. Nah ya, tadi, sebentar. Fixed asset. Nih, kita punya aset tidak lancar, 7 juta. Nah, ini, kalau direvaluasi, bisa aja nilainya jadi bukan 7 juta, Pak. Karena sekarang nilainya, misalnya, oh, harga besi, atau misalnya kita mesin, mesin kita pakai besi banyak. Nah, sekarang harga besi naik, atau harga barang elektronik ini naik. Bukan mungkin, bukan 7 juta, tapi diganti jadi itu 28 juta, misalnya. Nah, itu bisa aja, Pak. Makanya, kenapa kalau kita mau jual perusahaan, kita harus lakukan yang namanya revaluasi. supaya nilai perusahaan kita besar, dan saat kita jual, kita itu bisa untung. Seperti itu. Dari selisihnya itu, kita bisa untung. Nah, untuk perhitungannya seperti apa, itu yang perhitungan, yang melakukan perhitungan adalah appraisal di situ. Dan itu ada bidangnya tersendiri, Pak, untuk appraisal. Makanya ada jasa untuk appraisal, dan itu mereka juga pegang license khusus untuk melakukan appraisal. Kalau kita di sini hanya mencatat merekod, tapi kita tidak, oh, menilai, dijual berapa. Kalau mau menilai dijual berapa, bisa kita lihat dengan namanya net worth. Kalau orang pribadi atau perusahaan, itu ada namanya net worth. Net worth adalah aset. Dikurangi liabilitas, itu adalah net worth. Jadi, ekuitas itu adalah net worth. Nah, nanti dari net worth itu, mau dinilai berapa? Mau dinaikin berapa? Itu juga bisa, Pak. Seperti itu. Dan akan ada dihitungan goodwill-nya. Jadi, misalnya nih, Bapak, misalnya jual perusahaan nilainya, harganya, net worthnya, contohnya, 300 juta. Ya. Bapak jual nih, let's say 300 juta, 309 juta. Bisa aja Bapak menilai dengan, oh, saya mau jual perusahaan ini dengan harga 600 juta. Nah, selisihnya itu, 200 juta itu dinilai dari usaha Bapak. Jadi, orang itu, misalnya nih, dia mau beli dengan harga 600 juta. Dia akan mencatat sebagainya itu goodwill, Pak. Seperti itu. Kenapa dicatat goodwill? Karena dia melihat bahwa perusahaan Bapak ini, oh, ke depan bisa untung nih. Jadi, yaudahlah, nggak apa-apa. Saya beli perusahaan Bapak dengan harga lebih tinggi. Seperti itu. Sampai sini, sudah paham, Pak? Ya. Oke, makasih, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke. Kalau misalnya, mau benerin catatan pembukuan nih, ya, kalau misalnya 10 tahun berjalan, dari kata-kata kan masih pakai appraisal, kan lumayan, tapi ya, kalau untuk appraisal gitu. Ya. Ini saya mau ngebenerin dari, ini kan cuma pencatatan aja selama ini gitu ya, bukan pembukuannya. Itu kira-kira, berapa tahun ke belakang yang harus saya bikin lagi gitu, untuk ininya, minimal memperbaiki itu? Dari awal, Bu. Dari awal. Dari awal ke diri. Karena kembali lagi, aset ini yang saya ngomong, aset itu semua dicatat add cost, Bu. Iya, betul-betul. Problemnya di situ, catat itu dicatat oleh add cost. Kalau Ibu nggak mau, Ibu harus pakai appraisal, which is itu agak mahal nilainya. Betul. Kalau berarti kalau pakai aset ini, semua dari yang, misalnya asetnya, fix asetnya dari, kalau kita punya produksi, apa, pabrik gitu ya, berarti pabriknya kita hitung juga ya. Dengan ini kita, mobil, kendaraan, segala macam gitu ya. Betul-betul. Berarti dari semua yang kita beli di awal. Iya. Betul sekali, Bu. Itu harus menggunakan appraisal kalau itu. Tapi biasanya, Bu, orang yang pakai appraisal itu, yang mau jual perusahaan. Karena kan dia udah pikir, oh saya mau untung nih. Gimana caranya? Yaudah pakai appraisal. Mereka kan punya license gitu, untuk menentukan, oh ini harganya berapa gitu. Seperti itu. Tapi biasanya, kalau saya hanya pembukuannya, kalau misalnya saya hanya ingin memperbaiki saja, saya nggak, ini pengen ini ya, pengen benar nih pembukuannya, bisa nggak? Kalau pengen benar ya, Ibu harus catat dari awal. Karena kembali lagi, aset-aset itu dicatat add cost. Kembali lagi, seperti itu. Sipsi. Ya baik. Oke. Itu jawabannya. Udah cukup jelas, Bu? Oke, sepertinya udah cukup jelas. Tolong ditegaskan lagi dong, Pak, tadi beda yang masuk ke buku kas dengan buku bank, Pak. Oke, baik. Apa bedanya buku kas dan buku bank? Kalau buku kas itu semua transaksi kas yang masuk dan keluar. Itu adalah buku kas. Tapi kalau buku bank itu adalah semua transaksi yang masuk dan keluar melalui bank, itu dicatatnya di buku bank. Seperti itu. Lalu, kalau misalnya, Pak, bagaimana saya punya kas itu tiga? Ada cabang A, cabang B, cabang C. Yaudah, monggo. Kalau tiga, teman-teman pastikan teman-teman punya buku kas A, buku kas B, dan buku kas C. Teman-teman bikin semuanya. Tidak boleh tiga-tiganya digabung jadi satu. Rancu nanti kalau gitu. Susah. Paham ya, Pak? Sampai sini ya? Siap. Terima kasih, Pak. Oke. Baik. Oke, kita lanjut lagi teman-teman untuk materinya mengenai break-even point atau BEP. Oke. Menurut Yamit, pengertian BEP atau break-even point adalah suatu kondisi di mana total pendapatan atau total revenue sama dengan total cost atau total biaya. Perhitungan break-even point dibagi menjadi dua, yaitu BEP dalam berapa unit dan BEP dalam rupiah. Nah, ini adalah grafik BEP. Jadi, saat kita awal investment pasti kita akan rugi dan habis itu masuk break-even point. Setelah break-even point, kita masuk ke return period. Oke. Nah, ini adalah titik break-even point. Nah, kalau dalam BEP dalam unit, itu ada BEP ada dua. BEP dalam unit dan BEP juga dalam rupiah. Nah, kalau BEP dalam unit, rumusnya adalah fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost per unit. Oke. Itu BEP dalam unit. Kalau BEP dalam rupiah adalah total fixed cost dibagi harga jual per unit dikurang variable cost dikari harga jual per unitnya. Oke. Ini adalah rumusnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu fixed cost, apa itu variable cost. Fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap tanpa terpengaruh oleh banyak atau sedikitnya barang yang dijual atau dihasilkan. Contoh, misalnya biaya sewa. Kenapa apa David? Biaya sewa itu fixed cost. Ini teman-teman. Teman-teman sudah sewa 60 juta bayar di depan. Teman-teman mau pakai gedungnya, mau pakai rukonya, nggak mau pakai rukonya. Pokoknya setiap bulan kita harus membukukan 5 juta amortisasinya. Jadi teman-teman mau pakai, mau buat produksi satu, mau buat produksi seribu roti di situ, tetap fixed cost itu. Ya, dia tetap 5 juta setiap bulannya. Sama juga dengan internet kantor. Internet kantor juga sama. Teman-teman misalnya bayar 500 ribu. 500 ribu ini mau dipakai, nggak dipakai, tetap saja kena charge. Betul ya, teman-teman ya. Berikutnya, kita masuk ke gaji pegawai dan bagaji pegawai. Teman-teman mau kasih mereka, misalnya, mau kasih mereka kerjaan sedikit, kerjaan banyak. Tetap sama saja kan, teman-teman. Gajinya juga 5 juta misalnya. Contohnya teman-teman gaji mereka 5 juta. Ya, mau kasih kerjaan sedikit, tetap 5 juta. Bayarnya mau gaji banyak juga, eh sorry, mau kerjaan banyak juga tetap 5 juta. Dan juga satu lagi penyusutan. Fixed asset, dipakai, nggak dipakai, tetap tersusutkan. Paham ya, teman-teman ya. Jadi, kalau total fixed cost dibagi dengan number of unit produce, dia tetap. Tapi kalau total fixed cost per unit dibagi number of unit produce, dia turun grafik. Oke, paham ya? Nah, kalau ini artiannya apa? Fixed cost-nya 5 juta. Teman-teman mau produksi satu, mau produksi seribu piece, itu biaya sewanya tetap sama. Gitu. Tapi kalau dibagi fixed cost per unit, dibagi number of unit produce, maka dia akan turun. Seperti itu. Jadi, misalnya, teman-teman, biaya sewa kan 5 juta. Dipakai produksi satu unit sama dipakai seribu unit kan pasti beda. Kalau seribu unit tinggal 5 jutanya dibagi seribu, dapat. Jadi, lebih kecil kan? Tapi kalau dipakai produksi satu unit, ya tinggal 5 juta dibagi satu unit. Nah, itu biaya produksinya. Oke? Itu adalah fixed cost. Variable cost adalah biaya yang akan berubah menjadi besar atau kecil tergantung pada banyaknya produk dan jasa yang dihasilkan atau dijual. Jadi, semakin banyak produk yang dijual atau dihasilkan, maka biaya variable akan semakin tinggi. Dan juga sebaliknya. Contohnya, biaya produksi, teman-teman. Apa sih biaya produksi? Jadi, kalau air, teman-teman, misalnya saya mau produksi roti. Saya produksi roti. Saya produksi roti satu sama saya produksi roti seribu, maka air yang saya gunakan pasti lebih banyak yang seribu. Betul nggak? Contohnya listrik. Sama juga. Saya mau produksi satu, sekali masuk. Tapi kalau saya produksi seribu, berarti kan oven harus berkali-kali kerja dong. Pasti listriknya akan semakin besar. Dan juga bahan mentah. Contohnya, misalnya, tepung. Kalau roti, misalnya tepungnya satu, ya pasti tepungnya sedikit. Tapi kalau roti kita produksi seribu, ya tinggal air, satu itu dikali seribu. Makanya dia masuknya ke variable cost. Jadi, total variable cost, kalau dibanding number of unit produced, dia akan nanti. Tapi variable cost per unit dibagi number of unit produced, dia tetap. Paham ya, teman-teman? Ini fixed cost dan juga variable cost. Setelah itu, kita masuk ke soal. Diketahui sebuah perusahaan, CP Inti Boga Makmur, memproduksi roti dengan cita rasa yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Roti yang diproduksi selalu dalam keadaan fresh dan terkenal ukurannya jumbo-jumbo, nih, teman-teman, gede-gede. Data CP Inti Boga Makmur adalah sebagai berikut. Setoran modal awal Rp15 juta, kapasitas produksi Rp1 ribu, harga jual persatuan roti adalah Rp15 ribu. Rincian masing-masing biaya tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah fixed cost-nya, teman-teman. Biaya sewa Rp1 juta, internet Rp500 ribu, gaji pegawai Rp2 juta, biaya fixed lainnya Rp1 juta. Nah, mixer, kita harus hitung dulu penyusutannya. Mixer itu harganya Rp1,8. Penyusutan per bulannya, dia itu menilai mixer itu bisa tahan selama 4 tahun. Jadi, Rp1,8 juta dibagi 4 tahun, dibagi 12 bulan. Jadi, sebulannya dapat Rp37.500 per bulan. Di mana of fund yang nilai pembelian awalnya Rp9,6 juta, penyusutan per bulannya itu untuk dihitung 8 tahun. Rp9,6 juta dibagi 8 tahun, dibagi 12 bulan. Dapatlah Rp100 ribu per bulan. Jadi, total fixed cost-nya adalah Rp4,6 juta. Ini adalah fixed cost. Untuk variable cost, biaya bahan kue Rp2 juta, listrik Rp500 ribu, air Rp500 ribu. Tapi kembali lagi, kita perlu ingat bahwa variable cost ini, Rp3 juta ini untuk berapa? Untuk Rp1.000 piece. Jadi, kita harus cari per unitnya berapa. Oke, inilah jawabannya. Jadi, total penjualan yaitu adalah Rp1.000 per bulan dikali Rp15.000 sama dengan Rp15 juta sebulannya. Oke, biaya tetap per unitnya adalah Rp4,6 juta. Biaya variable per unitnya adalah Rp3 juta dibagi Rp1.000 per unit. Jadi, variable cost per unitnya adalah Rp3.000 per unit. Jadi, cara menghitung BIP dalam unitnya adalah Rp4,6 juta yaitu fixed cost dibagi dengan harga jual, dikurangi variable cost, dapatlah nilainya. Jadi, kita harus jual Rp386 buah roti untuk mencapai BIP. Bagaimana dengan rupiah? Dengan rupiahnya tinggal Rp4,6 juta dibagi Rp15.000, ini ada harga jual, dikurangi variable cost, dikali harga jualnya. Jadi, kita harus jualan sebesar Rp5,7 juta untuk mencapai break even point-nya. Oke, nah demikian materi kita selesai pada hari ini. Sekarang kita masuk pertanyaan. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Untuk materi kita hari ini sudah selesai. Sampai sini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Berarti paling ideal kita sebisa mungkin fixed cost itu kecil ya, kalau variable cost besar kan nggak apa-apa. Jadi, kalau misalnya kerja order lagi sedikit pun juga kita nggak beban gitu ya. Betul. Usahakan fixed cost itu sekecil mungkin. Kenapa? Karena kita nggak tahu tiba-tiba contohnya kayak kemarin, tiba-tiba COVID hit Indonesia. Misalnya waktu kemarin, COVID benar-benar bikin bisnis kan jadi slow. Benar-benar bisnis itu jadi turun. Kalau kita kebanyakan fixed cost, kita bisa bankrupt. Makanya, usahakan untuk banyakan variable cost-nya dibanding fixed cost. Jadi, kalau kita orderan memang lagi sedikit, ya nggak apa-apa. Karena kan fixed cost kita sedikit, ya variable cost kita juga sedikit. Jadi, akan turun. Tapi, kalau kita udah terlanjur, misalnya fixed cost-nya udah terlalu banyak, depresiasinya terlalu banyak, amortisasinya kegedean, kalau tiba-tiba kayak kemarin ada COVID, ya kita habis. Ya kita pasti mengalami kerugian, bukan lain seperti itu. Makanya, usahakan lebih banyak variable cost dibanding fixed cost. Karena fixed cost ini lebih fleksibel. Kalau sales kita turun, maka variable cost turun. Tapi, maksudnya kalau, ya betul, fixed cost turun, variable cost kita juga turun. Terus, total ya, total variable cost-nya turun. Tapi, beda dengan fixed cost. Kalau misalnya sales kita turun, fixed cost kita tetap. Total fixed cost ya, kita ngomongnya. Total fixed cost tetap. Karena kan, contohnya, beban internet tetap jalan. Lalu, beban depresiasi mesin tetap jalan. Sewa tetap jalan. Nah, ini kan semua yang fix-fix. Nah, ini kalau bisa dikurang-kurangin, teman-teman. Kalau nggak butuh, ya dikurang-kurangin. Apakah sudah menjawab, Pak? Sudah, sudah. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Pak David, mungkin saya agak otis sedikit ya. Saya mau tanya, apa ada common practice buat misalnya retain earnings? Berapa percentage buat dividen? Berapa percentage buat operasional? Mana yang di-keep? Seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk retain earning, kalau dari yang sudah-sudah pengalaman saya, paling maksimum itu 10% yang diambil. Kalau kita ngomong perusahaan, kita ngomong perusahaan huge enterprise ya, big enterprise. Kalau big enterprise, teman-teman biasanya itu ambil biasanya 10%. Jadi, retain earning tahun tersebut, 10% itu teman-teman bisa ambil untuk dividen. Di mana 90%-nya diputerin lagi. Tapi ini nggak termasuk gaji ya, Bu. Ini nggak termasuk gaji. Nggak termasuk gaji direktur. Oke, gaji direktur sudah di luar itu. 10% untuk bagi dividen. Tapi kalau untuk small-medium enterprise, itu biasanya bisa sampai angka 30-40% itu masih oke. Seperti itu. Huge enterprise mereka 10%. Tapi kalau small-medium, itu maksimum 40% itu udah oke lah. 40% udah oke. Karena kalau ibu terlalu banyak ngambil uang dari perusahaan, perusahaan itu nggak bisa jadi gede. Perusahaan nggak besar-besar. Tetap harus ada uang yang di-keep untuk buat tahun-tahun ke depannya. Seperti itu. Jadi, kalau untuk small-medium, maksimum 40%. Terima kasih, Tadakir. Ya, sama-sama, Bu. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Teman-teman, ini saya tinggalkan untuk konteks saya. Teman-teman bisa konteks saya melalui WA, email, ataupun link in. Bila teman-teman ada pertanyaan. Lalu, untuk minggu depan, kita akan juga, akan ada kelas yang sama, teman-teman. Tapi materinya berbeda kalau ini adalah pajak UMKM. Jadi, cara menghitung pajak UMKM dan pengisian SPT untuk orang pribadi. Itu adanya di hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021, di jam yang sama dari jam 9 sampai jam 12 siang. Nanti, kalau teman-teman mau daftar, teman-teman bisa hubungi dari Pak Yudi, dari Asato. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari, teman-teman? Nah, yang akan dipelajari adalah kita akan memahami dasar dan peraturan pajak UMKM yang berlaku, memahami subjek dan objek pajak PPH final UMKM, praktek hitung pajak UMKM dan pengisian SPT orang pribadi, cara pembayaran dan pelaporan pajak UMKM, dan cara mendapatkan insentif pajak COVID-19 untuk PPH final di tanggung pemerintah. Jadi, sekarang ada pajak yang kerebutannya gratis, yaitu adalah pajak UMKM yang ditanggung pemerintah karena ada COVID-19 itu. Oke, jadi saya di sana akan mengajarkan bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana juga untuk mengisi SPT untuk orang pribadi, dan kita akan praktek lagi di minggu depan. Terima kasih banyak, Pak David. Demikian. Demikian kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan kelas hari ini dapat berguna bagi teman-teman semua, supaya bisa membawa manfaat yang positif buat kita semua, dan teman-teman bisa langsung aplikasikan ke usaha dan bisnis teman-teman. Bila ada salah-salah kata dan salah-salah kalimat, mohon maaf, mohon dimaklumi. Terima kasih semuanya sudah mau fokus dari jam 9 sampai jam 12. Saya kembalikan lagi ke Pak Yudi dari A1. Terima kasih semuanya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Pak David. Terima kasih, Pak David, sudah berbagi ilmu dengan kita semua pada hari ini, dan juga teman-teman sudah bergabung di kelas kami pada hari ini. Sebelum kami tutup, ada beberapa pesan saja. Yang pertama, kami sudah buatkan grup WA untuk kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut, atau ingin berdiskusi, silakan menggunakan grup WA-nya. Yang akan aktif selama satu minggu, jadi sampai tanggal 12 Juni. Yang kedua, kami untuk kelas pajak UMKM minggu depan, akan kami juga bagikan link untuk mendaftarnya melalui WhatsApp. Jadi, silakan ditunggu saja, akan kami bagikan link-nya. Dan yang terakhir, untuk sertifikat, kami akan menggunakan nama yang digunakan saat mendaftar. Jadi, kalau ingin update nama, silakan menghubungi kami, Aksato, melalui WhatsApp. Begitu saja dari saya, dan sekali lagi, terima kasih sudah bergabung di kelas Aksato, dan saya akan mengunjungi www.aksato.com untuk melihat kelas kami lainnya, dan sampai berjumpa di kelas Aksato selanjutnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Judy. Terima kasih semuanya. Terima kasih.